Pada musim panas tahun 1993, seorang pensiunan guru menyelamatkan seekor bango putih betina yang terluka di tepi danau. Bango putih mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya, yang terparah salah satu sayapnya tertusuk peluru timah dari senapan. Sekalipun bango putih itu sembuh, ia tidak akan pernah bisa terbang lagi seumur hidupnya. Di hadapan orang tua itu hanya ada dua pilihan. Serahkan atau obati dan beri makan selama sisa hidup Anda. Orang tua itu akhirnya memilih yang terakhir, yang bisa mengisi waktu kosong setelah pensiun. Namun, tidak ada yang menyangka kalau kisah bango putih selanjutnya ini akan mengejutkan separuh dunia. Presiden Lebanon bahkan mengubah konstitusi negaranya karenanya. Nama lelaki tua ini adalah Vicky. Dia juga dengan penuh pertimbangan memberi nama yang sangat elegan pada bango putih itu. Itu Malena. Siapapun yang bertemu dengannya pasti bilang ini putrinya. Di bawah perawatan lelaki tua itu, luka Malena berangsur pulih. Meski tak bisa lagi terbang jauh, lelaki tua itu tetap membangun sarangnya di luar ruangan agar Malena bisa lebih dekat dengan alam. Di musim dingin, orang tua itu akan membawanya ke dalam rumah. Karena Malena tidak bisa terbang jauh, ia pun kehilangan kemampuan berburu. Sehingga lelaki tua itu harus pergi memancing dan kembali memberi makan setiap hari. Seiring berjalannya waktu, Malena semakin mengandalkan Vicky. Setiap kali keluar membeli kebutuhan sehari-hari, Malena akan berdiri di kursi penumpang. Julurkan kepala Anda keluar jendela untuk melihat pemandangan jalanan yang berubah dengan cepat. Pengalaman luar biasa ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya saat berada di udara. Mereka berjalan-jalan bersama setelah makan malam, berbelanja bersama, dan menyapa orang-orang di kota. Seseorang dan sekor burung menghabiskan delapan tahun dengan bahagia seperti ini. Saat ini, Malena sudah terkenal secara lokal. Ketika musim semi tahun 2001 tiba, kisah legendaris Malena pun dimulai. Sore itu, sekor bangau putih jantan tiba-tiba muncul di samping Malena. Malena, bukan saja ia tidak membenci kecacatan Malena, namun ia juga mengirimkan isyarat menggoda kepada Malena. Sehingga Malena pun jatuh cinta. Pria berusia delapan puluh tahun itu sama bahagianya dengan seorang anak kecil. Senang merenovasi ruang pernikahan putrinya dan memberi nama menantunya Ake. Sejak memiliki Ake, lelaki tua itu menjadi lebih santai. Sebab sebagai suaminya, Ake akan bekerja tanpa kenal lelah setiap harinya berburu makanan untuk Malena. Malena serasa hidup di negeri Dongeng. Segera mereka mendapatkan buah cinta yang manis. Sejak memiliki anak, Ake bekerja lebih keras lagi. Kadang-kadang saya tidak punya waktu untuk istirahat sepanjang hari. Saya pergi memancing sepanjang hari dan kemudian kembali lagi untuk membantu keluarga saya. Hanya orang yang sudah menikah yang paling bisa memahami perasaan ini. Meski hidup sulit, mereka tetap menikmatinya. Namun tiba-tiba suatu hari, Ake menghilang. Sore itu Ake keluar dan tidak pernah kembali. Orang tua itu sangat marah sampai dia hampir memarahi bajingan ini. Sejak kepergian Ake, Malena setiap hari menatap langit, selalu menantikan kepulangan suaminya. Namun waktu berlalu dan masih belum ada kabar dari Ake, Malena kehilangan banyak berat badan dan bahkan mulai melakukan mogok makan. Karena bango putih pada dasarnya adalah hewan monogami. Jika ditentukan bahwa satu pihak terbunuh, separuh lainnya akan melakukan mogok makan dan mati. Melihat putrinya kesakitan, lelaki tua itu sangat sedih, sehingga dia tidak punya pilihan selain memberinya makan. Ajak dia keluar setiap hari untuk bersantai dan menyaksikan kepingan salju berjatuhan. Dalam sekejap mata, musim semi datang tahun depan, Ake secara ajaib muncul kembali. Tanpa pertahanan apapun, ia tampak muncul begitu saja. Malena menangis bahagia dan hidupnya kembali normal. Ake masih pergi berburu setiap hari dan kembali membantu keluarganya. Barulah lelaki tua itu menyadari bahwa dia telah salah menyalahkan Ake. Ternyata Ake pergi karena naluri burung yang bermigrasi. Setiap musim dingin, mereka terbang bersama tim besar ke Afrika Selatan untuk melakukan pemanasan selama musim dingin. Pada bulan Maret setiap tahun, mereka akan melintasi seluruh Laut Afrika dan kembali ke Eropa. Setelah menempuh perjalanan ribuan mil ke Eropa, untuk bertemu Malena secepatnya, Ake selalu menjadi orang pertama yang terbang pulang. Untuk tinggal bersama Malena beberapa hari lagi, Ake adalah orang terakhir yang terbang. Perjalanan pulang pergi berjarak 28.000 km, ini mungkin hubungan jarak jauh terjauh di dunia. Di hari-hari berikutnya, Ake masih berangkat setiap musim dingin, musim semi kembali datang dan siklus tersebut mulai terulang setiap tahun. Selama ini, semua anak yang mereka besarkan meninggal dunia, hanya menyisakan Ake dan Malena yang masih saling mencintai seperti dulu. Kisah mereka dengan cepat meledak secara online dan diberitakan oleh media-media besar. Sehingga setiap tahun saat Ake dan Malena bersatu kembali, tak terhitung banyaknya sepasang kekasih muda yang memasuki istana pernikahan. Inilah daya tarik cinta yang tak tergoyahkan. Waktunya segera tiba di musim semi tahun 2017, Malena seperti biasa berdiri di dekat lampu jalan menunggu suaminya kembali. Namun kali ini Ake melewatkan janji tersebut. Seiring berjalannya waktu, waktu migrasi semua burung yang bermigrasi secara bertahap berakhir. Namun sosok Ake masih belum juga muncul, Malena semakin khawatir dan gelisah. Orang tua itu juga panik, mungkinkah terjadi sesuatu yang tidak terduga? Dia meletakkan kameranya di sebelah sarang burung. Itu dipantau 24 jam sehari, dan siaran langsung juga dimulai di layar lebar di alun-alun dan di internet. Pada masa puncaknya, jutaan orang online sekaligus menunggu kemunculan Ake. Namun semakin tinggi ekspektasinya, semakin besar pula kekecewaannya, sosok Ake tak kunjung muncul. Ketika lelaki tua itu segera menyalakan komputer untuk memeriksa jalur migrasi burung-burung yang bermigrasi, suatu penemuan yang menyedihkan ketika Ake harus melewati Lebanon selama migrasinya, tiba-tiba hatinya menjadi dingin karena Lebanon adalah neraka bagi semua burung migran di dunia. Setidaknya 2 juta burung migran mati di sana setiap tahunnya, mungkinkah Ake salah satunya? Orang tua itu dengan gugup menulis surat kepada Presiden Lebanon menggunakan bulu Ake. Dalam surat tersebut, ia tak hanya merinci kisah antara Ake dan Malena, tapi juga mengecam tindakan mereka yang membunuh burung migran. Putri Presiden sangat emosional setelah menerima surat tersebut. Dengan bantuannya, Presiden Lebanon mengubah undang-undang yang melindungi burung-burung yang bermigrasi dalam semalam. Namun meski begitu masih belum ada kabar dari Ake, alun-alun pusat kota dipenuhi orang-orang yang menunggu. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, semua orang mengira Ake telah menemui sesuatu yang tidak terduga. Seseorang mulai berduka atas Ake, tiba-tiba. Ake membawa trauma ke layar. Ada sorakan nyaring, semua orang saling berpelukan, air mata berlinang. Tidak ada yang tahu apa yang dialami Ake. Meski memar, dia benar-benar kembali. Apa sebenarnya arti cinta yang melampaui gunung dan lautan? Gunung atau lautan apapun bisa diratakan. Ini adalah kisah nyata. Mohon demi Ake, semua orang dipersilakan untuk memposting ulang komentar yang masuk akal. Saya merekam cerita tentang binatang kecil. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.